Halo, salam elektronika ketemu lagi kali ini saya akan membahas komponen kapasitor ini ya, komponen kapasitor artinya apa kode ini, ini ada kode-kode seperti ini, nanti akan saya bahas lengkap, tidak hanya kode, tetapi ada macam-macam kapasitor seperti ini satuan kapasitor itu apa saja, kode yang ada pada kapasitor cara membaca kapasitor non-polar dan cara membaca kapasitor polar atau helco yang pertama adalah macam-macam kapasitor baik kapasitor itu di pasaran ada banyak sekali ini ya, yang pertama adalah kapasitor keramik ini yang bentuknya kecil banget seperti ini, warnanya coklat ini namanya kapasitor keramik terus yang kedua adalah kapasitor poliester atau orang ngebut kapasitor milar ini biasanya ada yang warna hijau, ada yang warna merah seperti ini terus kapasitor kertas bentuknya seperti ini dan kapasitor nikah bentuknya seperti ini nah ini simbolnya apa? simbolnya adalah seperti ini jadi kapasitor yang non-polar adalah simbolnya seperti ini apa itu? ini kapasitor non-polar tidak mempunyai polaritas sehingga pemasangannya boleh dibolak balik jadi kalau ini mau masang terbalik pun aman tidak akan konslet karena ini tidak mempunyai polaritas nah beda halnya dengan yang ini ini adalah kapasitor polar kapasitor polar itu apa? kapasitor elektrolit atau orang menyebutnya elko seperti ini ini ya ini bentuk fisiknya elko seperti ini terus ada lagi kapasitor tantalum bentuknya seperti ini kapasitor tantalum nah simbolnya seperti apa? simbolnya adalah seperti ini mungkin Anda kalau melihat rangkaian ada yang menggunakan yang atas ada yang menggunakan yang tengah ataupun yang bawah sama saja tidak apa-apa mau pakai yang mana terserah Anda bebas ya mau pakai yang mana kapasitor polar ini mempunyai polaritas sehingga pemasangannya tidak boleh terbalik harus benar-benar dicermati yang plus kaki mana yang main kaki mana kalau sampai kebalik bagaimana bagus banget kalau kebalik ada letusan kalau sampai kebalik itu bisa meletus nanti kapasitornya elko nya nanti bisa meletus jadi untuk kapasitor polar jangan sampai terbalik polaritasnya satuan kapasitor nah ini kalau Anda mau membeli kapasitor atau mau menggunakan kapasitor tapi Anda tidak tahu yang mau Anda pakai itu kapasitor apa yang mau Anda pakai berapa farad milifarad mikro farad nano farad atau pico farad kan lucu kan Anda mau pakai tapi Anda tidak tahu itu ada kode-kode itu apa atau itu sebenarnya nah saya jelaskan kapasitor itu satuannya adalah ini ya yang dipakai dalam kapasitor itu farad milifarad mikro farad nano farad pico farad nah satu farad di sini adalah kalau dijadikan milifarad berarti menjadi seribu milifarad nolnya bertambah tiga kalau mau dijadikan mikro farad berarti nolnya ditambah enam kalau mau dijadikan nano farad nolnya ditambah sembilan kalau mau dijadikan pico farad nolnya ditambah dua belas nah jadi patokannya seperti itu ya farad mili mikro nano pico nah kalau dibalik kalau misalnya dari pico ke nano ya gampang tinggal nolnya dikurangi berapa nolnya dikurangi tiga dua belas di sini nolnya pico jadi nano berarti dikurangi tiga kalau dari pico ke mikro berarti nolnya dikurangi enam gampang kan oke kalau gampang ini selanjutnya adalah kode yang ada pada kapasitor nah pada kapasitor nonpolar di dalam kapasitor milar atau keramik misalnya ini di sini kapasitor milar kebetulan yang saya contohkan di situ ada kode-kode 104J 250V yang di sini 2A 222J artinya apa itu artinya artinya ini kode yang ada pada kapasitor milar ini ini ada kode A ini artinya A itu adalah kode huruf tegangan kalau di sini ada kode A D E G maupun H berarti di situ adalah kode tegangan sedangkan huruf F G J K M itu adalah kode toleransi nah kalau di sini hurufnya A berarti ini adalah apa A berarti tegangan kalau ini J di sini oh J tidak ada J di mana di sini berarti ini adalah toleransi kalau ini ini ada huruf J berarti tegangan tidak ada oh berarti toleransi 5% kalau ini 250 ada V ini Pak V nya mana V V tidak ada yang tidak ada ini V ini adalah apa Sol di sini jadi tidak ditulis di kode yang ada pada kapasitor yang di sini nah kalau ini langsung mau kita baca berapa farad berapa mili berapa mikro berapa nano atau berapa pico ini kita lihat 1 0 4 J 250 V artinya apa artinya angka 1 di sini ini angka 1 adalah nilai pertama 0 ini yang kedua ini adalah nilai kedua sedangkan yang 4 ini adalah faktor pengali dan yang J ini adalah toleransi ini jadi 1 0 4 J ini ya 1 0 4 J artinya di sini nah 250 V di sini ini adalah tegangan kerja sehingga kita bisa menuliskan di sini angka 1 kita tulis di sini 1 nilai pertama 0 di sini nilai kedua kita tulis 0 yang ini ya ini nah 4 ini faktor pengali maksudnya apa yaudah tambah aja 0 nya tambah 4 itu kan tadi 1 0 0 nya tambah 4 1 2 3 4 ingat dalam kapasitor nonpolar satuannya adalah pico farad ingat-ingat ya satuannya adalah pico farad yang dipakai jadi kapasitor ini nilainya adalah 100 ribu pico farad toleransinya berapa plus minus 5 persen karena apa J ini ya J toleransinya adalah 5 persen gitu terus tegangan kerjanya berapa 250 volt dari mana sudah ada angkanya disini enak kalau yang ini langsung 250 volt jelas belum gampang kan ini nah kok ini kok besar banget 100 ribu pico farad boleh gak saya jadikan nano boleh banget dijadikan nano berarti dari pico ke nano dilihat dari pico ke nano berarti nolnya berkurang berapa dari pico ke nano nolnya berkurang 3 oke ingat-ingat ya berkurang 3 nah ini 100 ribu pico farad kalau dijadikan nano nolnya hilang 3 atau berkurang 3 sehingga satuannya adalah nano farad angkanya 100 nano farad plus minus 5% tegangan kerjanya 250 volt wes gampang banget pokoknya jelas ya saya beri contoh satu lagi untuk yang kapasitor nonpolar nah kalau untuk kapasitor nonpolar yang satu ini angkanya adalah 2 A 2 2 2 C ini artinya apa artinya adalah angka 2 di awal ini yang ini ini menunjukkan banyaknya nol untuk tegangan banyaknya berapa 2 0 0 untuk yang A disini ini adalah kode yang sebelumnya tadi ini nah ini kode tegangan huruf A angkanya adalah 1 ingat-ingat ya angkanya adalah 1 nah ini A angkanya adalah 1 ini untuk tegangan sedangkan angka 2 yang ini ini adalah nilai pertamanya angka 2 yang ini tengah ini adalah nilai kedua terus untuk yang 2 yang terakhir ini untuk faktor pengali sedangkan yang J adalah toleransi baik kalau ditulis dalam bentuk seperti ini akan menghasilkan 2 ini nilai pertama 2 yang ini ini adalah nilai yang kedua terus 0 nya sebanyak 2 ini ini adalah dari sini ini adalah faktor pengalinya ada 2 berarti 0 nya 2 terus J disini adalah plus minus 5% toleransi ini toleransi J 5% terus tegangan kerjanya berapa 2A artinya disini adalah A 2A ini ya 2A bukan kok 0 0 1 volt tetapi ini dibalik A nya dulu yaitu 1 0 0 volt berarti 100 volt jadi untuk kapasitor milar ini ini adalah 2200 pico parat plus minus 5% tegangan kerjanya adalah 100 volt nah dari pico kalau mau dijadikan nano berarti 0 nya hilang 3 kalau 0 nya hilang 3 berarti kan disini sama aja maju 3 kan 1 2 3 komanya maju 3 berarti menjadi 2 2 nano parat plus minus 5% tegangan kerjanya adalah 100 volt nah ini ya sudah saya contohkan 2 contoh cara membaca kapasitor non polar nah kalau untuk membaca kapasitor polar ini dia gampang banget malahan kalau yang ini ini gak usah pakai kode-kode karena di dalam bentuk fisiknya kapasitor polar ini saya contohkan elko itu sudah ada tulisannya disini ini 4 70 mikro farad 50 volt yowes langsung kita tulis saja disitu berarti kapasitor ini elko ini ini adalah 470 mikro farad tegangan kerjanya adalah 50 volt gampang banget kan kalau yang untuk elko tapi ada syaratnya elko kakinya tidak boleh terbalik loh yang mana itu pak yang plus yang mana yang main yang mana anda lihat di bodi kapasitor disini ini ada tanda negatif atau min seperti ini semua elko pasti ada ini nah yang ada tandanya seperti ini kakinya ini disini kakinya sebelahnya yang paling dekat ini adalah kakin negatif atau kakin minus untuk yang disini yang tidak ada simbol minusnya ini berarti untuk kaki positif bagaimana teman-teman jelas ya pengetahuan dasar tentang kapasitor di video saya selanjutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana fungsi kapasitor berikut saya praktekan fungsinya untuk apa jatuh kapasitor itu oke tonton terus video dari channel guru elektronika semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan anda tentang elektronika sekian dari saya terima kasih selamat